Burung beranjangan Jawa adalah salah satu spesies burung pengicau berukuran kecil, yang wilayah perjumpaannya tersebar luas di beberapa benua. Burung beranjangan Jawa, secara resmi dideskripsikan pada tahun 1821, oleh naturalis Amerika Serikat, Thomas Hossfield, dari spesimen yang dikumpulkan di Pulau Jawa. Dia menempatkan burung ini, dalam genus Mirafra, dan menciptakan nama binomial, yaitu Mirafra javanica. Burung beranjangan Jawa adalah burung pengicau kecil, bertubuh tebal, dengan kepala besar, paru pendek, dan jambul kecil, yang terlihat saat diangkat. Bulu punggungnya berwarna coklat, kemerahan, atau berpasir, dengan guratan tengah yang lebih gelap. Bulu bagian dada, berbintik-bintik, atau bergaris-garis, dan memiliki alis yang berkilau. Bulu bagian bawah tubuh, berwarna pucat, dengan bulu ekor berwarna coklat. Bulu bagian atas dan mahkota burung dewasa, berwarna hampir hitam, dengan guratan kasar, hingga coklat kemerahan. Burung muda, berpenampilan serupa, akan tetapi, bulu pada mahkota dan bagian atasnya, bersisik rapi, dengan pinggiran putih sempit. Anakan burung, mempunyai bulu yang lebat, dan bintik-bintik gelap yang kontras, pada lidah dan mulutnya. Secara umum, ukuran postur tubuh burung beranjangan, yaitu berkisar antara 10 hingga 14 cm. Panjang rata-rata bulu sayap, adalah 61 hingga 81 mm, panjang bulu ekor, sekitar 40 hingga 56 mm, dan panjang paru, antara 12 hingga 16 mm. Sedangkan bobot atau berat badan, berkisar antara 18 hingga 25 gram. Sayapnya pendek dan membulat, dengan panel berwarna karat yang khas. Burung beranjangan Jawa, ditemukan tersebar luas di benua Asia, Afrika dan Australia. Di Indonesia, burung ini sering ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Di Australia, burung semak ini, ditemukan hidup mulai dari semenanjung Eire, Australia Selatan melalui Victoria, New South Wales, Queensland, wilayah utara dan Australia Barat hingga Shark Bay. Spesies ini, adalah pendatang musim panas ke benua Australia Tenggara, dan mengembara ke Pulau Tasmania. Terdapat 20 suk spesies yang dikenali, dari burung beranjangan Jawa ini, antara lain. 1. Mirafra Javanica Williamsoni, Baker, E.C.S., 1915. Ditemukan mulai dari Myanmar Tengah hingga Cina Selatan, Thailand Tengah dan Selatan sampai Tengah, Kamboja, Vietnam Tengah dan Selatan. 2. Mirafra Javanica Philippinensis, Wardlau dan Ramsai, 1886. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah. Ditemukan endemik di Filipina bagian utara. 3. Mirafra Javanica Mindanensis, Hachisuka, 1931. Ditemukan endemik di Filipina bagian selatan. 4. Mirafra Javanica Javanica, Hossfield, 1821. Ditemukan di wilayah Indonesia, meliputi Pulau Kalimantan, Jawa dan Bali. 5. Mirafra Javanica Parva, Swinbu, 1871. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah. Ditemukan di Kepulauan Sunda Kecil bagian barat. 6. Mirafra Javanica Timorensis, Mair, 1944. Ditemukan di Kepulauan Sunda Kecil bagian timur. 7. Mirafra Javanica Aliena, Greenway, 1935. Ditemukan di Papua Nugini bagian utara dan timur laut. 8. Mirafra Javanica Wutwardi, Miligan, 1901. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah sebagai Cina Monlar. Ditemukan di Australia Barat Paling Barat Laut. 9. Mirafra Javanica Hali, Bianchi, 1907. Ditemukan di Australia Barat bagian utara. 10. Mirafra Javanica Foresti, Mair dan MCFA, 1960. Ditemukan di Timur Laut Australia Barat. 11. Mirafra Javanica Melvilensis, Mayus, 1912. Ditemukan di Kepulauan Melvil dan Batus, dilepas Australia Utara. 12. Mirafra Javanica Soderbergi, Mayus, 1921. Ditemukan di Norteren Teritori bagian utara, Australia Utara. 13. Mirafra Javanica Rufeschens, Ingram, 1906. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah. Ditemukan di Australia Tengah. 14. Mirafra Javanica Adertonensis, Skode dan Mason, 1999. Ditemukan di Timur Laut Australia. 15. Mirafra Javanica Hossfieldi, Gold, 1847. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah. Ditemukan di Australia Bagian Timur dan Tenggara. 16. Mirafra Javanica Secunda, Sarpe, 1890. Awalnya dideskripsikan sebagai spesies terpisah. Ditemukan di Australia Tengah hingga Selatan. 17. Mirafra Javanica Marginata, Hawker, 1898. Ditemukan dari Sudan Selatan, Somalia, Kenya, dan Tanzania Timur Laut. 18. Mirafra Javanica Cadensis, Alexander, 1908. Ditemukan di Senegal, Sudan Tengah dan Ethiopia Barat. 19. Mirafra Javanica Simplex, Heglin, 1868. Ditemukan di Arabia Barat dan Selatan. 20. Mirafra Javanica Cantilans, Glit, 1845. Ditemukan di Pakistan, India, dan Bangladesh. Di Indonesia, burung ini sangat menyukai daerah yang kering, seperti tanah yang gersang, stepa, rumput, gunung pasir, dan kawasan berbatu karang. Biasanya, burung beranjangan ini, sering muncul dan membuat sarang di bebatuan, atau tempat-tempat yang kering, jika musim petik kedelai, atau musim tebu sudah tiba, di Pulau Jawa. Para petani tebu, tentunya akan menganggap suara kicauan burung beranjangan ini, sebagai sebuah hiburan di sekitar kebun tebu. Di Australia, mereka mendiami semak cenopot, padang rumput asli dan eksotik, di daerah beriklim sedang dan tropis, padang rumput pesisir, bukit pasir, dataran lumpur, dan juga habitat terbuka yang dimodifikasi, seperti tanaman pangan dan padang rumput. Mereka lebih jarang ditemukan di lapangan bermain, lapangan golf, tepi jalan, rawa asin, dan lahan semak atau padang rumput lainnya, dan jarang di habitat pepohonan. Burung jantan, memiliki ciri-ciri. Memiliki bulu yang tebal, dan berwarna coklat yang agak tajam. Memiliki warna paru hitam mengkilat. Paru bagian bawah, terlihat terang atau putih. Memiliki jambul yang agak panjang. Memiliki suara kicauan yang bervariasi, dan tidak terputus-putus. Jika bertemu dengan burung sejenis, burung ini akan terlihat lebih gagah, dan akan muncul jambul yang agak panjang di kepalanya. Sedangkan burung betina, memiliki ciri-ciri. Memiliki warna bulu yang kusam. Memiliki jambul yang agak pendek. Memiliki suara kicauan yang monoton dan terputus-putus. Paru bagian bawah terlihat hitam, gelap atau lebih kecoklatan. Selama masa berkembang biak, mereka bernyanyi kapan saja, siang atau malam, di tanah, dan di tempat bertengger rendah. Burung semak ini, dapat mempertahankan nyanyian merdu, yang biasanya diselingi dengan tiruan yang terampil, dari banyak spesies lain. Dia memiliki ingatan yang cukup besar, atau kemampuan untuk membajak suara burung lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Indonesia, musim kawin dari burung beranjangan ini, terjadi pada bulan Maret, hingga bulan September, sedangkan masa puncak perkawinan, terjadi pada bulan Maret, hingga bulan Agustus. Burung beranjangan ini, cepat sekali melakukan perkawinan, dan bahkan, bisa bertelur setiap bulan. Di Australia, burung semak ini, diketahui berkembang biak setelah curah hujan yang signifikan, di daerah kering. Mereka mempertahankan wilayah selama musim kawin, dan kedua induk, akan mengerami dan memberi makan anakan burung, dan mengeluarkan kantung tinja. Anakan burung, akan tetap berada di dalam sarang, hingga 12-14 hari atau lebih, tetapi, jika merasa terganggu, mereka dapat meninggalkan sarang, pada usia 7 hingga 8 hari, sebelum mereka dapat terbang. Selama hampir sebulan setelah menjadi dewasa, mereka bergantung pada kedua induk. Keberhasilan bersarang mungkin rendah, karena sebagian besar kerugian, disebabkan oleh predator mamalia yang masuk. Burung beranjangan Jawa, adalah hewan darat omifora, yang memiliki paru pendek dan koko, yang cocok untuk menghancurkan benih. Mereka terutama memakan benih rumput, dan jenis invertebrata, khususnya serangga, selama musim kawin. Dengan memungut, dan menyelidiki sebagian besar makanan, yang diambil dari permukaan tanah, atau tepat di bawahnya. Kebanyakan dari mereka, mencari makan sendirian, namun terkadang, ditemukan dalam kelompok kecil. Status konservasi, dari burung beranjangan Jawa, adalah yang paling sedikit kekhawatiran, menurut IUCN. Klasifikasi ilmiah, dari burung beranjangan Jawa, Kerajaan, Animalia, Film, Cordata, Kelas, Aves, Ordo, Paseri Formes, Family, Alaudidae, Genus, Mirafra, Species, Mirafra Javanica, Housefield, 1821. Terima kasih telah menonton!